Sedulur rutan kelas Loro Bik Kudus nyatet Ues Nguwenei asimilasi kanggo pitong puluh papat napi warga binaan ke Januari tahun iki. Asimilasi di WNK ning tengah pandemi covid songolas iki kanggo ngelindungi penyebaran covid songolas ning lingkungan rutan. Teko Januari kecatet ono pitong puluh papat napi ning rutan kelas Loro Kudus sing intu asimilasi. Pemberian asimilasi kanggo napi gawe mencegah penularan virus covid songolas ning jiru rutan. Kepala rutan kelas Loro Bik Kudus Supriyadi ngungkapno napi napi sing intu asimilasi kudung ngelakoni beberapa persyaratan diantaraneh ues ngelakoni masa setengah soko masa hukuman. Rencananeh sesuai instruksi soko pemerintah program asimilasi iki bakal berlanjut sampe akhir tahun iki. Sementara iku kanggo ngawasi napi sing ngelakoni asimilasi benora berubah meneh napi diwajabkan kanggo ngelakoni absensi secara berkala ning rutan kudus. Hari ini ada 74 warga pemerintahan yang telah kami asimilasi berubah mas. Sesuai permain nomor 24 tahun 2021. Itu merupakan program saat pandemi ini pak ya. Oke, karena masih adanya pandemi jadi program asimilasi berubah masih dilanjutkan mas. Sampai nanti 31 Desember 2021. Berarti minimalnya sudah menjalani hukuman berapa bulan? Setengah masa pidana. Setengah masa pidana ya. Setengah persyaratan mas. Setelah dia mendapatkan asimilasi di rumah nanti dia aksen mas. Aksen ke rutan pengawasannya dari Bepas Patim. Balai Pembesarkan tempat. Selama ini yang asimilasi ada melakukan? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah mereka kooperatif semua setelah menjalani asimilasi di rumah. Ditambah nosu priyadi sampai saat ini PHA Durung Nemorinapi asimilasi sing berubah. Meski mengkono, PHA tetap melakoni pengawasan AP lewat absensi utawa langsung. Terima kasih telah menonton!